Baik pemirsa memasuki berita yang pertama kecam aksi perundangan yang terjadi di salah satu sekolah Kabupaten Purworejo Gubernur Jawa Tengah kirim tim untuk melakukan evaluasi serta memecahkan masalah tersebut Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Usai melantik pejabat fungsional lingkungan Dinas Pendidikan, Kesehatan serta Inspektorat di Gedung Gradika Bakti Praja Provinsi Jawa Tengah Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pendamping sekolah Gamis Pagi digirim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan permasalahan perundungan yang menimpa salah satu siswa di sekolah swasta kecamatan butuh Kabupaten Purworejo Tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah serta Pemerintah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Menindaklanjuti masih adanya aksi perundungan atau bullying tersebut Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan evaluasi pada sekolah yang memiliki sarana-prasarana kurang Selain itu, pihak sekolah harus melibatkan orang tua serta guru dalam mengatasi aksi bullying di lingkungan sekolah Pengawas mesti on ini Sekarang saya apalagi mengejar mendapatkan informasi sampai dengan dini hari tadi malam saya kontak-kontak Terus kemudian saya komunikasi bahkan dengan Kepala Sekolahnya Ternyata sekolah itu siswanya kecil, sedikit Dan adalah anak-anak yang barangkali punya karakter yang khusus, yang spesial Ada yang menyebut dia nakal, ada yang menyebut dia mungkin iseng, macam-macam Tapi anak ini butuh perhatian Maka ada dua hal Satu, sekolah sudah mengambil tindakan Kepolisian juga sudah dilapori Saya hari ini mengirim Kepala Dinas saya ke sana Untuk ngecek, untuk koordinasi dengan Pemka Purworejo Karena ini kewenangannya sebenarnya ada di sana Saya sudah koordinasi dengan pengurus organisasi apa namanya Induk Sekolahnya Jadi sudah saya telponi semua Nah maksud saya, kirim si Kulu Kirim apa, konselingnya Guru konselingnya ke sana Agar kita bisa tahu persoalan itu apa Lalu kita cegah ke depannya Biar tidak terjadi seperti itu Mesti dilakukan sistem seperti apa Sarana perasaan yang mesti seperti apa Sehingga tidak terjadi bullying seperti ini Ini kalau sudah viral begini orang tidak bisa kendalikan Apa artinya? Sekarang guru, orang tua, pengawas sekolah tadi Itu tidak cukup kita bekerja begini Kejadian bullying ini Dan ini bukan sekali, ini sudah berkali-kali Maka semua harus kerja serius Kalau perlu pasang CCTV Dan mesti sekarang kita mulai pikirkan Bagaimana mengevaluasi sekolah-sekolah seperti ini Kedepan Genjar Pranawa akan melakukan Langkah evaluasi terhadap sekolah yang memiliki siswi sedikit Untuk langkah likuidasi atau penggabungan sekolah tersebut Biaknya akan berkoordinasi dengan PGRI Untuk membantu pendataan sekolah di Jawa Tengah Yang memiliki siswa serta sarana-prasarana sekolah Yang tidak memenuhi standar Heri Riana, Simbang 5 TV, melaporkan